Intro Halo, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA dari Washington DC. Bersama kami, saya Aryat Nebudianto. Dan saya Virginia Genawan. Nah, pemirsa saat ini, anak dan pemirsa, kami berada di Cauchland Science Museum di Washington DC. Yang merupakan bagian dari National Academy of Sciences yang sudah berdiri sejak tahun 1863, anak. Betul. Tapi musim ini baru berdiri tahun 2004. Nah, National Academy of Sciences itu apa sih, anak? Ini sebetulnya sebuah lembaga, tidak termasuk dalam pemerintahan, tapi mereka bertujuan untuk memberikan saran, sumbangan ide yang berupa fakta-fakta kepada pemerintah. Nah, oh tujuannya untuk membantu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan publik ya? Merumuskan kebijakan publik, ya. Nah, tadi saya sempat keliling-keliling, ingat di musim ini. Menarik sekali mereka menggabungkan ilmu pengetahuan untuk menjadi solusi bagi masalah yang ada di komunitas, ya. Betul, betul. Masalah lingkungan, misalnya seperti emisi karbon. Atau juga masalah yang kita alami sehari-hari seperti bahayanya SMS-an sambil nyetir. Semua bisa dipelajari di sini. Nah, nanti dah kita ajak pemirsa jalan-jalan keliling musim ini. Iya, nah ngomong-ngomong musim, pemirsa, kami ingin menyampaikan sebuah fenomena yang ada, yang dialami. Ini tantangan sebetulnya dialami oleh musim tidak hanya di Amerika, tapi juga mungkin di seluruh dunia. Yaitu bagaimana mereka menuangkan koleksi mereka ke dalam bentuk digital. Supaya semakin banyak orang yang bisa mengakses. Menemukan sesuatu yang baru, itulah impian para ilmuwan. Story mungkin mengungkap sebuah spesies kepiting baru. Dengan meneliti berbagai spesimen yang disimpan dalam berbagai museum, para peneliti ibarat berburu harta karun. Ratusan, bahkan ribuan tulang dan fosil yang tersimpan dianggap data tertimbun karena tidak mudah diungkap. Berkat pendanaan dari National Science Foundation, sejumlah kurator berupaya mengungkap misteri berbagai spesimen dengan menyimpannya dalam bentuk digital. Berbekal komputer, siapapun bisa dengan mudah menemukan dan mengakses informasinya. Musium Sejarah Alam Los Angeles sedang dalam proses menuangkan data koleksi fosil mereka dalam bentuk digital. Data yang dihasilkan akan memberi para peneliti gambaran tentang bagaimana organisme merespon perubahan iklim, sesuai dengan sejarah perubahan iklim bumi selama ini. Bahkan upaya penuangan dalam bentuk digital mendapat dukungan internasional. Tersedianya informasi online akan menghemat waktu dan biaya. Carlos Haramio sedang melakukan penelitian di Panama, menjelaskan kepada VOA via Skype. Well, it really has transformed the way we do research. Because otherwise would be very difficult to access most of the collection that there are worldwide. Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, dan negara-negara Eropa saling berbagi informasi tentang cara-cara paling efektif dalam menuangkan data secara digital. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Dulu, Nina, saya itu katanya berbakat di bidang teknik mesin. Oh gitu, terus kenapa? Tapi kayaknya untuk perempuan di Indonesia kurang prospektif ya. Nah ini mungkin karena dulu tuh masih kurang digalakan lah ya sosialisasi untuk anak-anak perempuan berkarir di bidang stand. Memang lebih digalakan dan lebih dianjurkan untuk anak laki-laki ya. Iya, tapi kan sekarang beda. Sekarang udah berubah. Nah di Denver, Colorado, Nina, ada satu museum juga yang mengadakan sebuah eksebisi dan cara mengajak anak perempuan untuk berpartisipasi dalam karir yang berhubungan dengan STEM. Mereka punya cita-cita beragam. Ketika saya kembali, saya ingin menjadi biologi marian. Astronaut. Ketika saya kembali, saya ingin menjadi sains. Keluarga mengajak anak-anak perempuan mereka ke Museum Alam dan Sains Denver untuk melihat asiknya berkarir di bidang sains. Glitter digunakan untuk memperlihatkan sistem penjernihan air minum kota. Dan kemudian table itu akan menunjukkan bagaimana air kita menjadi keras dan mengapa penting untuk memasaknya. Kalau Anda ingin menikmati, oke? Di sudut lain, anak-anak menjaring mainan sebagai simulasi bagaimana ahli biologi mempelajari perilaku burung. Kita menunjukkan kecil yang disebut radio track di mereka, dan kita menunjukkannya ke belakang. Dan kita bisa menunjukkan perkembangan mereka. Saya pikir akan menarik untuk melakukan sesuatu dengan kota, karena saya sudah menikmati mereka selama lama. Dan tidak semuanya karir lapangan. Ilmu geometri juga bisa diterapkan misalnya dalam merancang busana. Di bagian lain, insinyur ini menunjukkan sirkuit komputer stasiun luar angkasa internasional yang perlu diperbaiki. Bidang karir sains pun sering berpadu dengan ilmu sosial, seperti dalam jurnalisme sains. Mereka berlatih menjadi reporter. Walaupun judulnya anak perempuan dan sains, acara ini terbuka bagi siapapun yang ingin berkarir di bidang sains. Nah, pemirsa di belakang kami ini adalah bagan bagaimana orang di dunia itu hidup dengan dampak lingkungan yang sudah terjadi. Dan yang di sebelah sini adalah solusinya. Jadi, orang pengunjung bisa belajar mengenai apa yang terjadi di dunia. Dan bagaimana cara mengatasinya ya. Betul. Nah, pemirsa sekarang kita istirahat dulu. Tetaplah di dunia kita. Tetaplah di dunia kita.